Intro Umat beriman yang terkasih Para orang tua, orang muda, dan anak-anak sekalian yang terkasih Halo, hai, jumpa lagi dengan saya Dalam percikan kebijaksanaan SMS Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat Meskipun pandemi COVID ini belum berakhir Ingat-ingat sebelum berlanjut Jangan lupa like, share, dan subscribe Agar tetap dapat mengikuti percikan kebijaksanaan SMS ini Spesial malam Sabtu Malam hari ini, kita bersama-sama merenungkan atau belajar kebijaksanaan Dari kisah Tiga Ekor Monyet Ada lima orang ilmuwan sedang mencoba mengamati perilaku monyet Dalam cerita ini Ketiga monyet itu bisa berbicara Tentu saja pembicaraan mereka Dalam bahasa monyet dan hanya dimengerti oleh para monyet Untuk keperluan penelitian Lima ilmuwan ini Telah menyediakan sebuah kandang besar Yang di tengahnya ditancapkan sebuah tiang stainless Yang cukup kuat untuk bisa dipanjat Di bagian atas atau bagian paling atas tiang itu Diletakkan bertundun-tundun pisang Ketika semua persiapan telah matang Monyet pertama dimasukkan ke dalam kandang Terlihat awalnya monyet itu kebingungan Namun setelah agak lama ia mampu beradaptasi Maka ia melihat sekeliling Dan ketika dia melihat ke atas Dia melihat ada tundunan pisang di atas tiang stainless itu Ia pun tertarik dan mencoba memanjat Begitu sang monyet hampir sampai ditumpukan pisang Ilmuwan-ilmuwan itu menyemprotkan air di tiang Tiang itu menjadi licin Sehingga monyet itu pun jatuh Begitu jatuh ia bangkit Dan berusaha untuk memanjat kembali Begitu hampir sampai Lagi-lagi air disemprotkan Dan ia pun terjatuh lagi Begitu seterusnya Akhirnya Karena saking seringnya jatuh Monyet itu menjadi kapok Dan lebih memilih untuk beristirahat Di pojokan kandang itu Kemudian para ilmuwan itu Memasukkan monyet kedua Kedalam kandang Begitu masuk monyet yang keduain agak kebingungan Tetapi setelah agak lama Ia mampu juga beradaptasi Hal pertama yang langsung menarik perhatiannya adalah Sebuah tiang yang diatasnya Bertengger bertundun-tundun pisang Insting kemonyetannya Bereaksi Dan mengatakan Kalau pisang-pisang itu Pastilah sangat lesat Untuk dimakan Ia pun lalu mendekat ke arah tiang Baru saja Kedua tangannya mencengkram tiang Dan berniat untuk naik Tiba-tiba ada suara Dari arah belakang Hei Ngapain kamu manjat-manjat tiang itu Sudah Tidak usah main-main panjat Nanti kamu jatuh Kata monyet yang pertama Sambil mendekati monyet yang kedua Monyet kedua baru menyadari Kehadiran monyet yang pertama Dan kemudian bertanya Loh Memangnya ada apa? Kenapa sampai saya kok tidak boleh memanjat? Monyet pertama pun kemudian berbaik hati Menceritakan kisahnya Ia membeberkan semuanya Mulai dari ia masuk Kemudian melihat pisang Akhirnya tertarik Serta mencoba memanjat Lalu Menceritakan Kesialannya Yang berkali-kali jatuh Jadi Mending kamu tidak usah memanjat Daripada jatuh Pegal dan sakit Seperti saya ini Toh Jika kamu pun bisa meraih pisang-pisang itu Belum tentu pisang itu Manis rasanya Daripada Sudah begitu Mending kita ngobrol saja disini Kata monyet yang pertama Monyet yang kedua Tampaknya terpengaruh Ia takut membayangkan dirinya jatuh Ia juga merasa sungkan Kalau harus pegal dan sakit badannya Jika jatuh Akhirnya Ia putuskan untuk menerima Tawaran monyet pertama Kedua monyet itu pun Kemudian mojok Dan Ngerumpi saja Di pinggir Kandang itu Beberapa saat kemudian Monyet yang ketiga Dimasukan Fasa Atau tahap adaptasi Telah berlalu Dan ketika ia melihat Sebuah tiang di tengah Dengan bertundun-tundun pisang Menggantung di atasnya Ini benar-benar Pemandangan yang menerbitkan Air liur Maka monyet yang ketiga Memutuskan untuk memanjat Dan berusaha Mengambil pisang-pisang itu Sedang Ia menuju Mendekati tiang itu Tiba-tiba ada suara dari belakang Ternyata dua monyet tadi Yang mendekati Kedua monyet itu Berbaik hati Mencegah monyet yang ketiga Untuk naik Lalu mereka menceritakan Betapa bahayanya Tiang itu Mereka katakan Bahwa tiang itu sangat licin Mereka juga mengatakan Tentang akibat Atau bahayanya Memanjat tiang-tiang itu Dan seperti tadi Kepada monyet ketiga Itu pun ditawarkan Untuk mengurungkan niatnya Lebih baik Kita ngerumpi Kita duduk-duduk Gosip-gosip Ngobrol disini saja Biar Tambah akrab Kitanya Tapi monyet yang ketiga ini Berbeda Dari yang pertama Atau kedua Dengan bahasa halus Ia menolak usulan Dari monyet pertama Maupun monyet yang kedua Melihat hal itu Kedua monyet tadi Tetap berusaha Untuk mencoba Membujuk Tapi dasar monyet yang ketiga ini Agak keras kepala Dia tetap nekat Monyet yang ketiga Tetap pada pendiriannya Ia harus berusaha Dan ia yakin Usahanya itu Akan membuahkan hasil Akhirnya Monyet pertama Dan kedua Menyerah ya Terserah saja Mereka pun minggir Sambil berharap Melihat monyet yang ketiga Itu jatuh Dari tiang stainless itu Dengan tekat membara Monyet ketiga itu naik Ia kuatkan usahanya Seperempat tiang Ia lampaui Tapi belum ada Sesuatu yang terjadi Setengah tiang Tetap saja Belum ada yang terjadi Dan akhirnya Sampailah monyet ketiga Itu diponcak tiang Ia pun Memanen hasil Dari jeripayanya itu Ia makan Pisang-pisang itu Di atas Kedua monyet yang lain Tadi hanya bisa Menahan tetesan Air liur Membayangkan Kelesatan Pisang-pisang itu Mereka tidak Menyangkah Bahwa monyet ketiga Akan berhasil Memanjat Tiang itu Mereka tidak tahu Kalau para ilmuwan Tidak menyemprotkan Air Di tiang itu Para saudara Dan saudari Yang terkasih Begitulah Kisah Tiga Ekor monyet Yang dapat Kita jadikan Pelajaran Kebijaksanaan Bagi kita Kita ibarat Ketiga monyet-monyet Itu Ada di antara Kita yang Optimis Dan selalu Ingin mencoba Serta berusaha Namun Begitu gagal Dan gagal Kita menjadi Pesimis Dan tidak Mau berupaya Lagi Itulah Monyet yang pertama Ada pula Seperti monyet Yang kedua Orang yang Bahkan Ketika belum Berusaha Itu sudah Menyerah Sudah mengurungkan Niatnya Hanya karena Kata-kata orang lain Kamu tidak bisa Kamu akan gagal Dan seterusnya Lalu Mengurung Mem Mem Membuat Kita itu Lalu Kemudian Patah Semangat Sebelum Berusaha Mengurungkan Niat Hanya Karena Kata-kata Dan komentar Orang lain Orang Jenis ini Adalah orang Yang selalu Memandang Segala sesuatunya Secara Negatif Nah Monyet Yang ketiga Adalah Tipe Yang terbaik Ia tidak Gentar Walaupun Diberi Bayangan Yang menakutkan Ia tidak Surut langkah Walau Begitu Banyak Kerintangan Yang menghadang Ada Begitu Banyak Tantangan Dan Kesulitan Tidak Menyurutkan Kreatifitasnya Ia yakin Pada Usahanya Ia yakin Jika kita Berusaha Dan Mau Berusaha Maka Akan Tercipta Jalan Ia tidak Menghiraukan Sugesti Negatif Dari Orang Orang Di sekitarnya Orang Seperti inilah Yang nantinya Akan Menuai Hasil Dari Usaha Dan Kerja Keras Serta Kemauan Dan Tekadnya Para Saudara Dan Saudari Yang terkasih Akhirnya Mau Menjadi Monyet Keberapakah Anda Terserah Pilihan Anda Kalau Saya Saya Akan Memilih Menjadi Orang Tipe Yang ketiga Bukan Monyet Yang ketiga Sekali lagi Saya akan Memilih Menjadi Orang Yang Tipe Ketiga Bukan Monyet Yang Ketiga Tetaplah Semangat Salam Sehat Dan Jangan Lupa Bahagia Tuhan Yesus Memberkati Kita Selamat Amin Saya O Ni Tse Tse confirming S Sahra An Baby